Hai Yuzoners, balik lagi sama gue, Birgit Ajeng. Kali ini gue lagi ada di acara peluncuran produk terbaru dari Realme, yaitu Realme C3. Nah, katanya produk ini menyasar para millennial kayak kamu. Buat kamu yang penasaran, yuk ikut gue. Kayak apa sih penampakan dari Realme C3? Nah, Yuzoners, ini dia penampakan Realme C3. Iya, Realme C3 adalah suksesor dari seri C Realme. Dari tampilan belakangnya, Realme C3 ini sekilas mirip dengan Realme 5i ya. Dia tidak glossy, tapi doff dengan efek pancaran sinar matahari. Bedanya kalau Realme 5i memiliki efek pancaran sinar matahari dari kiri ke bawah, sedangkan Realme C3 memiliki efek pancaran sinar matahari dari kiri atas di sekitar area kamera belakang. Meskipun serupa, spesifikasi dan harga Realme C3 berbeda dengan Realme 5i. Nah, sekarang gue mau membahas lebih detail soal spesifikasi Realme C3. Iya, untuk prosesornya, Realme C3 dibekali prosesor Mediatek Helio G70. Nah, untuk baterainya, Realme C3 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim mampu untuk mendengarkan musik favorit selama 19 jam, untuk menonton film selama 20,8 jam, dan buat kalian yang suka main game, baterainya diklaim mampu bertahan hingga 10,6 jam untuk bermain PUBG. Wow, kayaknya seru banget ya. Nah, sekarang kita beralih ke layar. Untuk layar Realme C3 ini adalah fullscreen HD+, dengan rasio screen to body mencapai 89,8%. Realme C3 juga mengusung mini drop alias notch di layar untuk penempatan kamera selfie berkapasitas 5MP. Kamera selfie Realme C3 ini mendukung fungsi beauty AI, mode HDR, mode portrait, dan fitur panu selfie yang dapat mengambil foto selfie yang lebih luas. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka foto selfie. Nah, sekarang kita ngomongin soal kamera belakang Realme C3. Realme C3 menghadirkan kamera belakang 12MP untuk lesa utama wide angle, lalu 2MP kamera makro, dan 2MP lensa portrait. Jadi, Realme C3 ini menghadirkan 3 kamera belakang. Katanya sih, ini yang membedakan varian Realme C3 yang ada di Indonesia dengan yang ada di India. Kalau di India, Realme C3 hadir dengan 2 kamera belakang. Soal warna, Realme C3 hadir dalam 2 varian warna, yaitu Blazing Red dan Frozen Blue, dengan memori internal 3 plus 32GB. Realme C3 juga merupakan smartphone pertama Realme dengan Realme UI berbasis Android 10. Jadi, Realme UI memiliki 4 fitur trendy yang dapat disesuaikan seperti Focus Mode, Dual Mode Music Share, 3 Finger Screenshot Gesture, dan Personal Information Protection. Nah, sekarang gue mau kasih tau hal yang paling penting dari sebuah ponsel pintar yang baru aja diluncurkan, yaitu adalah harganya. Dalam peluncuran Realme C3 di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2020, Realme mengumumkan harga Realme C3 yaitu 1,699 juta rupiah. Atau kalau dibelutin jadi 1,7 juta ya. Nah, Yuzoners, itu tadi hands-on Realme C3. Buat kalian yang udah nonton, makasih banyak ya. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe Yuzon Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Daaah! Yuk, Yuzoners, balik lagi sama gue, Birgit Aja. Kali ini gue lagi, eh, jadi ini perangkat-perangkat-perangkat di daerah Sulilman. Sekarang lagi. Yaudah, lewat dulu. Gue nggak boleh, jangan dilihat dulu. Jangan dilihat dulu.